Hari ini adalah hari untuk berpesta, perayaan tahunan di Pegunungan Anden di Peru. Ini adalah sebuah pesta penanaman pohon. Lebih dari 200 pria, perempuan, dan anak-anak dari beberapa desa berkumpul di sini. Mereka kemudian mulai berjalan bersama. Tiap orang membawa peralatan dan persediaan makan, lengkap dengan anak dan bibit pohon. Pendakian ke ketinggian lebih dari 4.000 meter berlangsung sekitar 2 jam. Jalan ini sudah ditempuh para leluhur mereka dari suku Inka. Mereka hidup menyatu dengan alam. Dan hari ini mereka ingin mengembalikan kepada alam apa yang sudah diambil manusia. Karena dalam beberapa ratus tahun terakhir, hampir seluruh kawasan hutan sudah digunduli dan tidak ada program penanaman kembali. Mereka adalah generasi pertama yang sadar bahwa praktek ini harus dikentikan. Susah sekali membuat lubang untuk menanam pohon di sini. Batu-batu bisa berjatuhan dan orang bisa celaka. Kami harus sangat hati-hati. Di sini tidak ada pohon sama sekali. Orang tidak bisa menemukan kayu untuk memasak. Tidak ada sama sekali. Jadi saya senang. Kita sekarang mulai menanam. Juga teman-teman dan tetangga saya, semuanya ikut membantu. Dia adalah pencetus proyek ini. Konstantino Auka, pendiri NGO Ekuan. Menanam pohon harus dilakukan cepat-cepat agar akarnya tidak menjadi kering. Hari ini 25 ribu bibit pohon akan ditanam. Kalau tidak ada penanaman, tidak ada pohon-pohon. Air dari gunung langsung mengalir ke lembah dan bisa menyebabkan longsor. Kami menanam pohon-pohon yang masih kecil supaya bisa menyerap kelembaban dan hujan. Pohon-pohon ini satu-satunya sarana untuk menyimpan dan menahan air. Gletser tropis adalah sumber air terpenting di pegunungan Anden. Dulu, kawasan luas di pegunungan dipenuhi pepohonan. Jenis pohon di sini hanya ada di Amerika Selatan, yaitu polilepis. Pohonnya sangat kuat dan tahan cuaca ekstrim. Di malam hari, suhu di sini bisa turun sampai minus 20 derajat. Pohon-pohon di sini hanya bisa tumbuh lamban. Hampir 20 tahun, pakar biologi dari NGO Ekuan mengamati situasinya. Kalau orang datang ke sini, mereka membayangkan akan melihat hutan rimba dan pohon-pohon besar. Tapi kita sekarang ada di ketinggian di atas 4.400 meter di banyak tempat. Mulai ketinggian 3.500 meter tidak ada vegetasi lagi. Di sini masih ada. Lebih banyak hutan berarti lebih banyak kelembaban. Harapan para pegiat lingkungan, satu waktu nanti gletser bisa meluas lagi. Kalau ada hujan, pohon-pohon akan menyimpan air, sehingga tidak hilang begitu saja ke dalam tanah. Air akan tersimpan lebih lama di dalam akar, terutama kalau matahari bersinar. Airnya akan lebih cepat menguap dan dibawa angin. Kalau air dari gunung-gunung mengalir turun dengan pelahan, artinya air akan ada lebih lama untuk desa-desa di lembah. Bahkan ada air mungkin sepanjang tahun. Tetapi sekarang hujan semakin jarang turun. Penduduk mulai kekurangan air. Sekarang dilakukan proyek penghutanan kembali dengan rumah-rumah pembibitan di kawasan desa. Di desa ini, bibit pohon dikembangkan dan dirawat selama setahun sampai cukup besar untuk ditanam. NGO Ekoan memberikan dana kepada penduduk untuk pohon-pohon itu. Dan NGO ini mendapat uangnya dari donasi swasta. Ini kesempatan bagus untuk kami. Tidak hanya bagi saya sebagai teknisi, tapi juga untuk tenaga-tenaga muda. Karena makin banyak pekerja yang dibutuhkan. Untuk menanam pohon juga diperlukan banyak orang dari desa. Apa proyek ini akan berhasil? Hal itu mungkin baru akan dialami anak dan cucu mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.